Intro Untuk kebutuhan stok darah setiap bulannya sendiri, banker darah PMI Cabang Karimun memerlukan sekitar 400 sampai dengan 600 kantong darah. Sementara sampai dengan saat ini, stok darah hanya tersedia 14 kantong saja. Hal inilah yang mendorong jaringan anak tempatan untuk membantu mencukupi kebutuhan stok darah demi kemanusiaan. Di sela-sela kegiatan, Bupati Karimun Haji Aunu Rafiq menjelaskan bahwa dalam rangkaian kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh jaringan anak tempatan, sangat membantu bagi sesama. Bakti sosial donor darah yang dilaksanakan oleh jaringan anak tempatan atau jantan Bupati Karimun, di mana kegiatan yang dilakukan oleh jaringan anak tempatan ini merupakan kegiatan yang bersenambungan. Ini sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan, setetis darah kita itu menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ketua DPP Jantan Kabupaten Karimun, Raja Muhammad Taufik sangat senang karena dapat membantu masyarakat yang sangat membutuhkannya. Kita ingin membantu pemerintah dalam hal ini PMI, Karena kita tahu sendiri lah, setelah darah juga di Kabupaten Karimun ini kan tak banyak. Sementara Kabupaten sampaikan dengan kita juga, itu satu bulan kita membutuhkan 400-600 kantong. Dengan dilaksanakannya bakti sosial yang dilaksanakan tersebut, PMI berhasil mengumpulkan sebanyak 15 kantong darah, sehingga dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan setelah di PMI Cabang Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, Aziz Molana melaporkan.